Kami mengimbau Sederallon nunjuk rasa mahasiswa ke kantor Gubernur Aceh terkait penolakan PT Emas Mineral Murni atau IMM hari ini masih berlanjut bahkan mahasiswa yang belum juga bertemu PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah memilih bertahan hingga malam hari beberapa peserta aksi memilih menunggu sambil beristirahat di median jalan dan sebagian lainnya menumpang duduk di sepeda motornya Sementara itu Sederallon arus lalu lintas di depan kantor Gubernur Aceh tampak lancar Lintasan ini sebelumnya sempat ditutup dan diahlikan sementara karena sedang berlangsungnya aksi mahasiswa Tuntutan mahasiswa masih sama yakni berjumpa dengan PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan memintanya untuk mencabut izin eksplorasi tambang PT EMM Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir, Serambion TV